Masih-masih motornya di depan beda. Hari ini, Satres Trim Polres Aceh Tengah akan mengadakan konferensi pers terkait dengan... Sederalun Polres Aceh Tengah menangkap 6 warga karena terlibat bermain judi. Ironisnya, sehari-hari mereka berprofesi sebagai pengemis dan peminta sumbangan. Ke-6 peminta sumbangan ini diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Pasar Pagi, Kota Takengon. Dan diketahui merupakan warga dari Aceh Timur, Aceh Utara, serta Biren. Polisi menyebut saat penggerebekan ada 8 pengemis yang tengah bermain judi, namun 2 di antaranya berhasil melarikan diri. Barang bukti yang diamankan berupa kartu joker, sejumlah uang tunai, serta sepeda motor. Kepada petugas, mereka mengaku uang yang dipertaruhkan dalam aktivitas judi itu merupakan hasil dari meminta-minta yang mereka lakukan saat siang hari. Berapa kali mereka di sini, Pak? Pengakuan mereka 2 kali, namun mereka mengakunya baru sekali mereka bermain judi itu. Tapi yang jelas mereka di sini datang untuk meminta-minta sumbangan, di mana uang hasil sumbangan itu mereka untuk bermain judi. Dari mana tersangkanya, Pak? Tersangkanya dari luar Aceh Tengah, rata-rata mereka berasal dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Biren. Keenam pengemis ini pun terancam hukuman cambuk, sesuai dengan Pasal 18 Kanun Provinsi Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.